Hai kalau disini nyampe jam 12 malam pulang besok pagi Halo guys disini Oh ini ada motor apa namanya Xeon RC ya dari Yamaha ini motornya itu orangnya di sana itu ini dari Jakarta ya udah diamain kesini cuman dia sempat kesasar ke banjaran ya guys maka eh dia jauh-jauh dari Jakarta Bekasi emang ya Bekasi apa Jakarta sih kan sama kan Jabodetabek juga dia mau pasang ini posisinya masih lampu Helogen ya itu masih apa biasanya untuk lampu Helogen seperti ini merek tertentu dia bisa ngelelehin reflektor ya walaupun ori itu Helogen merek tertentu nah ini rencananya mau dipasang ini mantap ini mah gede guys emang nah ini rencananya mau dipasang ini guys tuh Nah kalau untuk motor ini biasanya itu hanya DC saja dia udah sangat bagus setrumnya nanti kita akan buktikan juga pakai apa namanya voltmeter atau minimal voltmeter gitu ya padahal dirumah banyak-banyak loh saya sudah di bawah ya Duh kan dirimu ya kuat dong ah dirimu nggak ngomong kok nah ini dia rencananya ya masa saya kesana dulu di rumah tuh yang kewarung nah ini rencana projim ini hampat PNP yang satu m01b ini kebetulannya LHD ya kalau ada demang beda agak berbeda dari segi harga juga sih sebenarnya nah ini dia m01b ya tuh ya tuh dia ini lagi dilepas dulu nanti kita lihat mana Oh iya mantap kuat kirain yang ori saya sempat mau ngambil dulu malah nanti kelanjutannya saya akan lihatin nih posisi lagi dilepas dulu kalau di dalam sini guys Oh ini masih ada dua guys tuh di bagasi-bagasi ada dua nih ya untuk RC ya ini itu ikut Iya ini untuk Mio juga ada sama ya ada di dalam muka itu juga ada itu nah itu ini nih emang iya itu itu emang ada buat agak sedih tersembunyi ya kalau untuk Sean ini ya jadi jangan lupa wah tulisan sionnya udah nggak ada ya udah ini pokoknya Sean RC aja Oke dibuka dulu tetap harus pakai ini sedikit kalau untuk nyopotinnya tetap pakai solder wab ya solder Oh gasnya udah ditawarin mau ngambil satu enggak enggak mau itu bagus Oh solder udah lemot-lemot pati ini perbaiki orang itu bagus kok yang baru kok kecepatan satu aja udah kenceng yang itu mah kalau baru ya solder wab ya tuh apakah seluruh nanti dipanasi muter-muter nanti kita tarik dikit-dikit biasa sih kayak gitu intinya kayak gitu ya supaya durasinya enggak banyak saya singkat dikit ya itu pokoknya kayak gitu bisa lihatin sedikit silahkan dilihat sendiri ketang nah gitu panas muter-muter-muter-muter-muter udah terlepas udah terlepas ya seluruh wab itu dia nah lampunya kita masukkan itu dilepas dulu ringmu masih ada kan ada iya masih habis situ nggak konsultasi soalnya tinggal di kerinder itu dilepas kipasnya dulu ya di log dilepas nanti kita atur dari sini aja deh dan enggak banyak soket-seketan nanti lepas dulu nah itu di disana ada baut dua itu dilepas ya eh skrup tepatnya tak yang kecil nah itu dimasukin dari dalem tuh kayak begitu kan kalau bagusnya mah ini guys tuh ininya dikasih solasi sedikit supaya enggak barat di deal kalau saya sih suka dikasih solasi ininya terset gitu entah soalnya dia kena nih yang empat ini tuh jadi ininya enggak berbekas kalau udah baris dia ketik projil ya kan kalau enggak oh ini juga projil kok iya projil ini nah ini gini ya guys tuh dimasukinnya tetap dari depan gak bisa dari belakang kalau motor ini aslinya pasang tiga bisa ya tiga projil sekaligus satu cuman ini dipolongin tapi kan kalau sayangnya jangan tiga mantep dua juga udah keren tiga was enak pokoknya itu coba nyari ringnya dulu ya ring untuk gajel belakang beda mana coba masukin dulu mana masuk iya iya kan ini posisi disini di bibir itu bibir enggak enggak emang itu nah gitu sudah lama sih bener nah betul saya terlihat dulu saya terlihat dulu saya terlihat dulu saya terlihat dulu saya terlihat saya terlihat saya terlihat saya terlihat terus sekarang puas pasti pasti puas dibandingnya helogen tadi belum mas belum mencoba ya itu nah itu diputup-putin gue tuh ya apa namanya iya 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 Oh ya tadi kerasan Oh saya lupa duh nah bikin dua kpkp iya kafe-kafe-kafe copy ya itu disana S3 lancres karena ke orang ini Oh bagus Sopik Mantuk Oh enggak gitu itu Om ada kopi-kopi itu disana Oh tilu udah itu kopi minum aja yaudah biar situ saya juga nggak ingat gitu Oh maaf guys sampaikan suara lain ya itu lagi ngerjain ini malam bahas kopi dilurus-lurusin dulu ya enggak boleh miring ya nanti enggak pas cahayanya harus posis-posemili bagusnya mau pakai solasi Nito sedikit mana nggak boleh kocok ya yang penting ya kurang miring guys miring miring dong guys wah jangan dikontongin dulu mana boleh karet lebih bagus miring miring jauh kok oke bagusnya pakai ringnya di double karet ya itu yang belakang itu jadi supaya ada yang apa namanya pakai ring karet lebih bagus lebih keset atau lebih mencengkram gitu nah itu malah bagus lagi mencengkram dia jadi tidak gampang goyang ya kalau pakai ring karet jika teman-teman tidak punya karetnya saya jual ya pandang lebih guntingin hehehe kalau karetnya di bagian depan tadi ya jadi supaya lebih mencengkram itu dia kepadanya tinggal dilurusin aja itu manajer lagi ngepaskan-ngepaskan dulu ya Oh bolehlah soalnya kalau seandainya yang sebelah kanan miring sedih nggak masalah kan dia sebelah makanan lebih tinggi gitu kan tapi dia tetep fokus tepat Algi apa ya Adi Algi apa ya Adi namanya siapa ya Adi ya Adi namanya ya Adi apa boleh lah boleh boleh tumbang tepat dirimu hahaha oke sudah tepat ya udah di kita ukur sebisa mungkin jangan miring ya harus pasti bagusnya seperti itu nanti kan kita seolah-olah dengdek kalau pas lagi berkendara bisa kan enggak enak ini emang harus pas ya di belakang enggak ditambah lem sedikit ya enggak enggak ditetasin enggak usah ya yang penting ada ban sih bisa iya akan ada karet tadi ya kalau nggak ada karet ya nanti suatu saat bergoyang kurang bagus dia lampunya terlihat kecil ya tapi nanti ini emang cahayanya keren gitu nanti kita lihatlah aja lah mati sekarang lu kan belum beres Oke itu meka beningnya kita pulangin lagi dan jangan lupa dikasih pemanas bila perlu ya tinggal didorong-dorong panasin sedikit selesai oh guys 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 itu lagu diluar nyampe sini nggak ya ntar aja pasti puter videonya Oh ya Oh ya boleh boleh kalau kan ini di tambahin itu sedikit kan ketutup ya oke lanjut itu lagi dibalikin lagi ya mikram beningnya ya Hai ya kita dorong-dorong nyampe rapet nanti kuncinya kalau kurang oci tinggal dipanasi sedikit kunci bisa kalau siang enggak berani mas pakai itu mas apanya saya Oh gitu boleh lebar ya tetap ambil dulu dong Iya makanya kalau siang ya udah bisa 111 masuk akup karetnya apanya ini kenal saya kesini ya karetnya disini terus masuk ke sini dan harapnya dulu enggak 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 emang betul enggak betul betul-betul guys itu yang nombor tiba-tiba karetnya dulu oke kita masuk karetnya dulu belum belum udah ya udah iya dibawa dulu satu-satu halo guys kita langsung sambung sini ya itu udah di apa ya ini tinggal di jangan kesini tuh guys kurang tepat kurang kencang mending kesini iya iya maksudnya itu maksudnya tadi bekas dari sini kita sambung kesini aja pakai jarum apa ya jadi biar lebih kuat ya ini untuk lampu untuk Sean RC ini ini dia tidak punya on-off di sebelah sana jadi kita langsung ambil jalur tengah dari Hilo atau jauh dekat ini tengahnya biru garis hitam Oh enggak kelihatan ya Nah ini dia biru garis hitam nih kita lepas kasih tambahan kabel ini menuju ke arah kontak atau kabel coklat aja ini bisa ikut sweet rem bisa ikut yang eh apa namanya senja di atas juga bisa ini aja yang terdekat yang gampang nah ini kesini aja ya tuh nah ini sweet rem yang coklat aja bisa ini kesini cukup bisa kalau untuk motor ini jadi nggak usah jauh-jauh juga yang lain kita sambungkan dulu nanti kita lihat apa namanya volnya stabil atau enggak nanti kita perlihatkan biar manajer diturusin Oh ya ini dia manajernya udah datang senyumang apa guys laser Iya itu aja yang dekat saya juga biasanya disitu kok nah yang terdekat aja nah itu dia kita ambil warna coklat aja guys emang kalau apa namanya yaitu terlihat jelas silakan diperhatikan kurang lebih caranya kayak gitu ya kalau nah itu caranya lo apa sih namanya eh aduh soket kurang lebih kayak begitu setelah dicolok dikembalikan lagi koncinya karena nanti tidak mengonci saat dipulangkan ya cara memasukkan begitu ya dari depan boleh dari belakang juga boleh enak Mas di belakang mas nah enak-enak aja Oh maaf guys abiskan suara lain Nah itu kayak begitu juga boleh yang penting dirasa kencang kita masukkan kembali ke rumahnya kencang Nah itu dia kita dorong sedikit tapi pelan-pelan ya dorongnya supaya nah supaya udah masuk kita kembalikan lagi bila perlu nanti dikasih isolasi sedikit kalau enggak ya ya enggak apa-apa sih tapi kurang lebih kayak gitu Oh ya oke Hai palingkah kita tes dulu nanti Hai jadi palingkah pakai avometer ya atau ngolong avometer yang bagus Hai kalau enak apanya itu udah kok nih Hai ngerontok kontak doang besok di kontak ini jauh dekatkan dulu oh ya betul oke dulu itu cahaya kayak gitu oke di belakang ada motor guys tuh itu juga lebih tapi beda sama yang ini tuh beda ya Oh ini itu ya apa mikanya ngaruh gaseh iya juga tentunya putih ini nih yang tengah aja hilang ini 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 ada yang kena dikit tapi ngaruh dikit jadi cahaya berkurang tuh iya orang itu bawaan Meka susah nanti kalau dia terlalu kebawah ini bisa keatasin iya mudah-mudahan terlalu kebawah mudah-mudahan itu cahaya kurang lebih kayak gitu ya Oke diopin dulu Hai mudah-mudahan terlalu kebawah Oh iya dong kalau lokal guna terang pisang yuk garis nambari garis dirum agak kurang itu kurang rapi kalau senjama nggak apa-apa kali Oh iya tarikannya jauh ya kurang Oke guys itu terbalik senjanya kiri-kanan kanan jadi kiri ibu-ibu karena menebak jadi kita kembalikan lagi kan enggak lucu dong ngesen kanan menyala kiri ngesen kiri nyala kanan kan kebalik nanti orang juga bingung juga ya jadi tidak boleh terbalik jadi kita pulangkan kembali pulang nah kayak begitu oke oke satu lagi aku terlihat nah itu dia kita masukkan kembali ke lubangnya Iya oke sudah masuk kita tes sedikit kanan betul Oke betul ntar guys itu apanya ini enggak situ nggak punya ribet Nah itu paling enggak punya ribet atau punya musibet satu guys iya tuh satu bonusnya Oke itu kita repeat sedikit ya supaya tidak mengambil ngambil atau apa namanya tidak ngegantung begitu ya kayak begitu jadi kalau untuk pemasangan di kita posisi di rumah seperti ini bisa nyampe tengah malam ya guys jadi bisa posisi malam tapi kalau untuk di tempat yang satu lagi itu tidak bisa harus khusus yang iya betul oke entar ya sini kurang katanya guys ini belum guys belum 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 ini nah sudah mur yang dua dulu yang penyaring nah itu dia itu yang pertama-tama supaya kuat utama-tama marilah yang udah udah nih kebetulan ketigian malah ini saya lihat setelahnya udah pas kita mau nabrak ini nabrak iya deh kok boleh gimana kalau emang mudanya begitu kecuali ini tapi kalau yang sniper kayaknya enggak ya saya dia maju pakai bracket malah gampang kita balikin dulu bautnya nanti kita coba lagi apa kalau mau ngomong atau enggak oke guys kita akan tes vol meternya ya apa so posisi oberapa 12,35 kita kontak aja nah lampu langsung nyala ya tuh setahu saya dia stabil stabil tuh langsung menghungkul iya langsung balik modal enggak dia normalnya P14 guys dia langsung saya nih ya kan nah kata bener kan udah posisi jadi dia enggak ngaruh apa-apa di aku walaupun dia ngambil aki untuk motor ini ya dia enggak berpengaruh sama sekali ini dinaikin guys Oh ya soalnya jadi untuk apa namanya untuk akhirnya tidak berpengaruh sama sekali ya walaupun dia emang ngambil jalur dari aki untuk motor Seon RC dia strumnya udah sangat bagus sekali cepet kan buat itu berarti nggak bisa dimantiin nggak apa-apa itu mah biarin aja Oh iya mudah-mudahan terlalu rendah guys eh tapi enggak tahu masih standar 2 soalnya mudah-mudahan masih terlalu rendah Oke kita balik dulu mokbotnya nah kita coba naik eh ketinggian ada di sana atau enggak nah masih bisa guys sedikit lagi eh eh bau sore pembikiran kan duh kan saya dinaikin ah iya so cahanya kerendahan jadi di bawah sana ada buat nyetel tinggi jadi lagi setel dulu jadi cahanya kalau kurang tinggi ya kurang pas ya kurang bagus ya tapi ini kau udah ada ngurangan beda ya garisnya kurang kurang rapi ping pengaruh Mika Mika lokal kan nah itu dia cahanya guys tuh itu posisi lampu dekat ya tuh ini projim ini satu buah ya Hai satu buah ini lampu jauh kita coba sedikit 123 ini lampu jauh cuma dia agak terpisah ya kalau untuk projim ini ini tergantung reflektor ada yang terpisah jauh dengan lampu dekat ada yang bagus kayak ya lampu Orion tergantung reflektor kalau untuk motor ini maka terpisah ya tuh 123 ya nggak terpisah ya jadi ini tapi tapi terang juganya lampu jauhnya iya lebar tuh mantap weh terpisahnya jauh ya itu dia ya cahanya udah udah terlihat Oke itu tadi edisi pasang lampu projim ini di Sion RC ya sudah ya jauh-jauh dari Bekasi menuju kota Bandung ya lewat banjaran sempet tersesat sedikit Oke segini dan terima kasih tetap disini atau motif wassalam dah hai 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 hai